Sepanjang tahun 2022, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI Jambi menangani 104 kasus anak di Provinsi Jambi. Di antaranya kasus menonjol ialah kekerasan seksual dan penelantaran anak. Tren kasus anak di Jambi terus naik dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2022, LPAI Jambi mencatat ada 104 kasus anak di Provinsi Jambi yang telah ditangani yang di antaranya seperti kekerasan fisik, seksual, penelantaran anak, pernikahan dini maupun kasus anak yang berhadapan hukum. Ketua LPAI Jambi Amshar Nedi mengatakan, kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi kasus yang mendominasi pihaknya tangani selama 2022, disusul dengan kasus penelantaran anak dan juga kekerasan fisik. Ia menjelaskan bahwa ada beberapa kasus kekerasan anak juga banyak belum tersentuh stakeholder terkait. Baik penanganan hukum dan pendampingan psikologis, terutama di daerah-daerah pelosok di Jambi, seperti pernikahan dini bahkan pencabulan anak oleh ayah kandung. Di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jambi selama tahun 2022 menerima laporan kasus, kita bekerjasama dengan Polda, dengan Dinas DPP Provinsi Jambi, yaitu terdapat 104 kasus kekerasan itu kekerasan fisik, kemudian psikis, seksual, penelantaran anak, kemudian trafficking, kemudian eksploitasi anak. Yang kemudian di 2022 ini memang yang paling banyak itu kasus seksual, jadi kekerasan seks terhadap anak, itu banyak sekali yang terjadi, kemudian diikuti dengan kekerasan fisik terhadap anak, itu yang paling banyak terjadi di antara sebesarupaten kota itu di kota Jambi. Untuk mengatasi penanganan perkara di daerah-daerah di tahun 2023 ini, LPAI Jambi akan membentuk struktur hingga ke tingkat kecamatan bahkan kelurahan. Hal ini dilakukan sebagai percepatan penanganan kasus anak di Provinsi Jambi khususnya, dan juga sebagai sarana sosialisasi atau penyeluhan terhadap masyarakat, guna menurunkan angka kasus kekerasan anak di Jambi. Dimas Sanjaya, JAK TV, melaporkan.